Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sejarah dari RNG Nah pertanyaannya itu sudah Kita kumpulkan Beberapa komentar dari Follower subscriber RNG Motorsport dan RNG TV Jadi mungkin sedikit nambahin aja Yang informasi dari Mas Hazel tadi Jadi beberapa waktu lalu Sempat ada beberapa komen yang masuk Baik itu ke komen di Youtube baik itu di Instagram Menanyakan Om sekali-kali bahas dong Mengenai perjalanan RNG Motorsport Mungkin beberapa teman-teman hanya mengetahui Oh RNG sekarang sudah besar ya Cuman pengen tau gitu Perjalanan beratnya tuh dari Bertahun-tahun lalu seperti apa Itulah sebabnya Kenapa sekarang mau coba Saya dan Mas Randi coba berbagi nih gitu loh Dan istilahnya Kita punya host baru Walaupun udah ngapalin berapa kali Mas Hazel? Iya apa? Grogi gak? Grogi gak berapa kali Oke kurang lebih seperti itulah backgroundnya Oke kita langsung pertanyaan pertama aja ya Pertanyaan pertama Gimana RNG bisa berdiri Dan apa hubungan Om Randi dan Om Joe pada awalnya? Mulai dari Om Randi dulu ya kali ya RNG sendiri dibilang berdirinya ya Jadi kita itu awalnya memang mempunyai hobi yang sama Antara saya dan juga Mas Jonathan Mungkin teman-teman juga punya hobi yang sama Kita hobi mengendarai roda 2 Artinya kita demen banget memakai motor Di tahun 2010 Waktu jamannya masih Ninja 250 Carbu Waktu itu dimana saya dan juga Mas Jonathan Kebetulan hobinya bareng Kita punya rejeki Kita beli Ninja 250 waktu jamannya waktu itu Dan singkat cerita Kita riding Loh ternyata kita ngeliat disini ada suatu peluang bisnis yang bagus Ya peluang bisnis ya Mas ya Atau kita bisa ngebaca ngeliat Oh disini tuh ternyata banyak loh Permintaannya dari teman-teman semua Dan kebetulan waktu gue beli motor Dan alhamdulillah dapetnya bagus Gue ngecek kondisinya bagus Dan beberapa temen ada yang nitip motor ke gue Buat cariin dong Tolong cariin dong Tolong cariin dong Nah awal jadi hal yang simpel kayak begitu Sehingga jadi ketagihan sampe dengan sekarang Kalau RNG sendiri berdiri dari tahun kapan Mas? 12 estimasi 2012 Jadi kita berdiri tahun 2012 Dimana saya dan Mas Jonathan Mungkin dari 2010 sudah berteman Sudah main motor bareng Dan di 2012 Akhirnya kita dirikan namanya RNG Atau smart Oh gitu ya Mas? Gitu ya Mas Zayel Mungkin untuk teman-teman yang kepo Dari awalnya RNG Itu adalah jawaban yang diberikan oleh Mas Zandi Nah untuk pertanyaan yang kedua Sebelum dagang motor Sempat kerja kantoran gak? Atau dagang? Ini mulai dari Mas Zidududu Manager nih Nah jadi Kalau misalnya Kita kilas balik ke beberapa tahun Mungkin beberapa belas tahun lalu Jadi kalau saya pribadi Dan juga mungkin Mas Randi disini Kita bukan dilahirkan dari orang yang Boleh dibilang keluarga kaya raya Enggak Kita ya semua hidup berkecukupan Ayah usaha Ibu juga kerja gitu loh istilahnya Dan saya juga kerja Jadi pengalaman kerja saya kebetulan Sempet di dunia otomotif juga Sempet kerja di pabrikan mobil Honda Proofsic Motor Sekian tahun Dua tahun Dan gitu pindah ke Nissan Motor Indonesia Dan terakhir ke General Motors Indonesia Semuanya berkaitan sama roda Cuma roda 4 bukan roda 2 gitu loh istilahnya Nah Pernah sekolah dong Mas Di Amerika ya Dagang kue cucur itu Iya Jadi Sekelas info aja Jadi Mas Joe ini pernah dipilih Sama salah satu perusahaan besar Di dunia otomotif Untuk Disekolahin Disana selama berapa bulan Kalau gak salah Iya Kebetulan Waktu itu kerjanya tuh Di bidang product planning Jadi product planning itu kita Merencanakan 5-10 tahun ke depan Kira-kira mobil apa sih Yang bakal kita masukkan ke Indonesia Betul Jadi study nya memang bukan di Indonesia Di negara-negara Dimana produk itu dibuat Contoh Chevrolet Basecamp nya di Amerika Honda dan Nissan di Jepang Seperti itu Nah kalau misalnya ditanya Pernah kerja kantoran gak Pernah kerja di 3 perusahaan yang berbeda Cuman Dari situlah Kita mulai bisnis ini Jadi boleh dibilang Dari gaji yang kita peroleh Memang basic nya Saya senang motor Setelah kerja setahun Punya uang beli motor Ternyata Dari motor itu Yang baru kita pakai Seminggu dua minggu Namanya anak motor kan Punya komunitas Biasa tuh Anak-anak komunitas Eh motor lu bagus Beli berapa Segini-gini Eh gue bayarin deh Gue lebihin deh Dari situ agak tergoda Ya udah deh bayarin Besok cari lagi Pakai lagi ditawar lagi Jadi setiap kita punya motor Ditawar Jadi kapan punya motornya Sampai Sampai akhirnya ketemu Sama Mas Randy Kita ngobrol Kita mengalami hal yang sama Kalau punya motor Rata-rata ditawar Padahal niat awalnya Bukan jadi pedagang Jadi memang niatnya mau pakai Jadi pengalaman kerjanya Kurang lebih seperti itu Kalau itu dari Mas Joe Sekarang dari Mas Randy Nah Kalau dari segi karir Jadi Mas Joe ini Lebih senior Daripada saya Tua itu maksudnya Jadi gini 2010 2009 saya lulus kuliah Dan 2009 akhir Saya sudah bekerja Di salah satu bank swasta Di Jakarta ya Di Jakarta Selatan Saya bekerja di pusat Waktu itu Sebagai Frontliner Kalau teman-teman tahu Mungkin sebagai customer service Atau yang biasa Tatapan kalau teman-teman Kalau lagi datang ke bank Ketemu CS Ataupun ketemu teller Nah dulu pekerjaan saya Seperti itu Jadi awal mula saya Di Bekerja ya adalah Sebagai seorang Teller Atau bekerja sebagai Customer service Di salah satu bank swasta Tapi Jauh sebelumnya Kebetulan Saya juga memang terlahir Bukan dari orang yang Saya bilang bukan dari orang kaya Tapi dari alhamdulillah cukup Dan Saya dididik Memang dari kecil Untuk berwira usaha Sepertinya Jadi Mulai dari Mungkin dari bank USD Kalau tidak salah Saya sudah Berusaha buat Coba dagang Sana sini ya Bahkan saya Di usia SMP Waktu itu Kesibukan saya Dimana teman-teman saya Berusaha buat Main Kesana kemari Justru Kita disini sibuk Untuk bantu orang tua Salah satunya Saya ke pasar Setiap Pulang sekolah Dan sebelum Berangkat sekolah Saya berusaha Buat bantu orang tua dulu Buat buka toko Jadi salah satu Pasar ya Pasar tradisional Bukan pasar bagus Tapi pasar tradisional Pagi saya bantu buka dulu Saya lanjut sekolah Dan jam 2 siang Saya pulang Saya bantu lagi beliau Dan gitu terus Setiap harinya Bahkan di SMA pun Selepas pulang sekolah SMA Saya pernah ketemu Sama teman saya Di salah satu Tempat jualan Jadi kebetulan Saya buka stand Kalau orang bilang Itu kaki 5 Jadi kayak Apa ya mas Hasil Pinggir jalan deh Jadi Saya buka Setelah Salah Jumat Sebetulan waktu itu Saya dagang mobil remote Saya pernah ketemu Sama teman-teman saya Dan disana Banyak juga teman-teman Yang sedikit Meng-underestimate Wah lu ngapain dagang Wah dagang kaki 5 Nah kayak gitu lah Tapi Dari sana saya belajar Memang Itu bukan suatu Hal yang harus dimalukan Harus ditutupi Karena memang itu menjadi Suatu kebutuhan buat saya Jadi Kalau saya gak kerja Besok saya gak bisa Bantuin orang tua Gue mesti ngapain lagi Nah itulah yang saya lakukan Setiap harinya Sampai dengan saya kuliah Saya juga masih usaha Sambilan usaha Waktu kuliah Dan selesai kuliah Saya di fakultas hukum Kita kerja di bank Dan ternyata di bank Saya disini mempunyai Usaha sambilan Waktu itu Begitulah ceritanya Pengalaman hidup Oke guys Nah itu Mas Jopon juga sama Saya rasa Jadi Kalau saya boleh Dia curhat sama saya Benar dia gak mau cerita Cuman akan saya bongkar sendiri Jadi kalau kita lanjutin Bisa jadi seharian ya Pasti bisa jadi seharian Oke itu guys Sedikit saran juga Dari Mas Randy Nah kita simpulkan Bahwa Mas Joe Dan Mas Randy Bukan dari background Yang keluarga Yang Crazy rich Atau orang Crazy rich Nah Dari Bisa kita dengarkan tadi Berarti Asalkan kita Ada niat dan berusaha Untuk mencapai sesuatu Maka kita akan Bisa mendapatkan Apa yang kita impingkan Gitu ya Iya Benar Seperti Tepatnya itu Oke Kita lanjut Dari pertanyaan Ketiga Showroom Pertama Kedua Dan ketiga Itu apa Dari Mas Randy Oke Jadi Kalau kita bercerita Lagi mengenai RNG Jadi 2012 Kita sudah bersama Saya dan Mas Yonatan Mendirikan nama RNG Motorsport Waktu itu jualannya Mungkin masih sangat Konvensional Masih tradisional Ya Di rumah Gitu Jadi teman-teman Mungkin Disini banyak teman-teman Yang sudah lama Yang sudah kenal saya Sudah tahu Bagaimana Ya Kita masih dagang Di rumahan Waktu itu Saya dan Mas Yonatan Dan 2016 Tepatnya Mas ya Jadi 2015 Saya pensiun Bekerja Di salah satu bank itu Dan Mas Yonatan Juga sama 2016 Kita dirikan Showroom pertama ya Mas ya Iya Jadi 2016 Di RNG Motorsport Dure 3 Mungkin kalau teman-teman Pada tahu ya 2017 Itu di RNG BSD RNG 2 Disini Dan 2018 Ada di RNG Kemal Autosport 3 Dan 2019 Alhamdulillah Sekarang kita sudah Expand Dua tempat Di RNG BSD Benar gak Mas? Iya Jadi Alhamdulillah Setiap tahunnya Kita ada Ekspansi cabang baru Jadi dari mulai Pertama kali buka Alhamdulillah Dapat kepercayaan yang baik Jadi setiap tahunnya Kita expand Sampai seperti ini Di 2020 Kurang lebih seperti ini Insya Allah 2020 kemana nih Mas? Arah bisnisnya? Insya Allah setelah Covid-19 selesai Sebenarnya kita sudah ada planning Untuk kedepannya Mau kita seperti apa Cuman ya Namanya Covid-19 Semua perekonomian Semua bisnis pasti turun Jadi kita lagi masih Ya lihat-lihat lah Sampai timing yang pas lah Betul Oke lanjut ke Pertanyaan keempat Dalam Om dual motor Dari tahun 2012 Berarti ya sampai sekarang Pernah gak sih om Merasakan Kena tipu gitu Nah kayaknya kalau semua bisnis Selama kita managenya gak bagus Peluang kena tipu besar Kadang-kadang kita udah managenya bagus Udah kita ciptakan sistem yang baik Peluang untuk kena tipu aja ada Selama ada orang lain yang berniat jahat sama kita Nah Kalau buat RNG Motorsport itu sendiri Mungkin masih inget lah Di kepala Kita Kita dan Berdua lah istilahnya Pastinya pernah Mulai dari hal yang paling mencolok adalah Hilangnya motor Hilang motor Jadi sempet tahun 2014 ya mas ya 2014-15 Sama ada customer dateng Kerumah Dua laki-laki kakak beradik Jadi yang mau beli kakaknya Gitu loh Yang ngetest drive adiknya Kakaknya megang uang ceritanya Test drive adiknya Adiknya gak balik Ternyata kakaknya itu adalah Tukang ojek pengkolan depan Yang disewa untuk megangin plastik coklat Padahal plastik isinya koran Alhasil adiknya bawa Motor kabur lah istilahnya Ya saat itulah Ingat banget waktu itu Kejadian malam takbiran besoknya Lebaran Tahun 2014 atau 2015 Saya agak lupa waktu itu Ya akhirnya motor hilang Kalau telah lebih dalam Waktu itu jaman Jagang Ninja 2,5 Satu motor untung Sejuta setengah Yang waktu itu hilang Motor Ninja 2,5 SE 2010 Itu harga pasarnya 42 juta Jadi Boleh dibilang mungkin itu Hasil tabungan kita Selama berbulan-bulan Hilang saat itu Cuman Setelah kita bisa Ngelewatin fase itu Kita nongol kepercayaan diri Akhirnya kita bikin sistem Kita bikin Istilahnya orang gak bakal bisa Test ride Tanpa bayar lunas Dan kalau setelah dites Motornya jelek Uang kita kembalikan Nah jadi istilahnya Ada pelajaran Yang petik dari situ Itu yang paling mencolok sih Jadi istilahnya Penipuan terbesar ya Dari situ Di samping itu adalah Hal-hal kecilainnya pasti Cuman selama kita bisa Ya ngeliat ini ya Namanya kita lagi berbisnis Kena tipu Ya kita belajar Supaya gak jatuh di lubang yang sama Lebih ke arah itu sih Oke lanjut ke pertanyaan Kelima ya guys Kan RNG Udah pasti setiap hari Upload ya kan Upload update Upload Incoming Salt out Dengan hashtag yang Biasa kita kenal di RNG Alhamdulillah salt out itu Pernah gak Om mengalami Dikompline Atau jual-beli Selama ini Om jual-beli motor itu Oke Dari tahun 2010 ya mas Kita usaha Dan sama mas Joe Dari 2012 Pastinya Dalam hal apapun Kita berbidang Usaha Atau berbisnis Ada yang namanya Compline Jadi Saya dan mas Joe Selalu Menafsirkan Compline merupakan Keuntungan buat kita Untuk belajar Supaya kita bisa menjadi Lebih baik Namanya Compline Yang kita jual adalah Kondisi bekas Pasti ada sesuatu yang Tidak sempurna Pasti Dan ya itu Kita mencoba buat Compline itu pasti ada ya Meminimalisir lah Bagaimana terjadinya Compline Sekarang kita sudah Ciptakan manajemen Segala macam Supaya Compline itu Tingkat komplainnya Dengan penjualan yang tinggi Tapi dengan minimal sekali Tingkat komplain Dan kita sudah menciptakan Sistem yang udah ada Sampai saat ini Kalau dibilang dulu Dari zaman dulu 2010 Pasti ada Kalau menurut Mas Joe Oh banyak banget Compline Sebenarnya banyak banget Dalam artian Ya Kita jualan Barang baru aja Kadang-kadang Bisa kena komplain Apalagi kita jualan Barang second kan Intinya adalah Kondisi barang Harus kita sampaikan Apa adanya ke customer Karena ketika kita Menjanjikan sesuatu Yang terlalu berlebihan Anggaplah kita bilang Kondisi motor 90% Menurut customer Itu hanya 85% Padahal sis 5% 5% 5% 5% Itu lah yang jadi potensi Untuk komplain Walaupun kecil Misalnya Mas kok motor saya Nggak ada tutup pentil Pernah kita ngalamin Komplain sesimpel itu Mas Kok bensinnya Nggak diisikan Sebelum dikirim Saya pikir bensinnya full Bahkan komplain sekecil itu pun Ya kita terima Sebagai masukan buat kita Gitu loh Jadi Memang untuk dunia Seperti ini Pasti Ya bergilisan lah Antara kesuksesan Dan sebuah komplain Ketika komplainnya bisa kita handle Bisa kita tanggulangnya Secara positif Ya selanjutnya adalah Ya kita bakal semakin besar Harusnya seperti itu Jadi ketika ada masukan Jadikan itu hal yang Suatu impact Yang positif Supaya Kamu bisa belajar Lebih baik lagi Dari saat ini Gitu Mas Hazel Gitu guys Berarti Kalau kita dikompain Sama seseorang Itu bukan berarti Dia ingin Mencetakan kita Tetapi Biar kita Introveksi diri Dan untuk Memperbaiki Kedepannya Gitu Lanjut ke Pertanyaan Ke 6 Pertanyaan ke 6 Apa sih kelebihan Dari RNG Motorsport Kayak Misalkan kita beli di RNG Motorsport Kita dapat kelebihan apa aja Nah kita tanya dari Mas Jode Nah jadi Dari pertama kali Kita buka showroom Kita mulai menanamkan Ke semua Customer kita Kalau kita Menjual barang Dalam kondisi Yang bisa kita Pertanggung jawabkan Mulai dari Keaslian surat-surat Mulai dari Kondisi motor Yang kita jamin Tidak Bekas kecelakaan Atau fatal crash Mulai dari hal yang Paling sensitif Contohnya Kilometer Kita berani menjamin Semua Dan kita bersedia Untuk cek langsung Ke Banker resmi Untuk mengecek Bagaimana sih Histori motornya Apabila ada Ketidaksesuaian Dengan apa Kondisi motornya Itu jaminan Uangnya kita Kembalikan 100% Jadi kita Nggak muluk-muluk Apabila tidak baik Kita Uangnya kita Garansi 100% Itulah sebabnya Kenapa beberapa kali Foto incoming Kita update di snapgram Untuk mengetahui Kalau motor di arangi Pas foto incoming Waktu kita dapat Dari user sebelumnya Itu dalam kondisi Yang sudah bagus Jadi bukan Kita beli motor Yang tidak bagus Kita perbaiki Kita bagusin Baru kita update Jadi kadang-kadang Kalau mungkin teman-teman Lihat kok Nge-update motor Di dalam rumah Di dalam gudang Kita masih tahu Dalam gudang Itu motor berdebu Tapi keaslian Part-part orinya Kilometernya Misalnya kilometer 300 Kita foto Dan dari tangan Pemilik pertama Maidan itu semua bisa Boleh dibilang Bisa kita pertanggung jawabkan Dan bisa kita cek Ke bank resmi langsung Jadi itulah yang kita Jaminkan ke customer Dan service lainnya Adalah kita menjamin Free storing Untuk pengiriman motor Di seluruh wilayah Jakarta Jadi teman-teman Beli motor disini Storingnya gratis Buy back warranty Juga kita support pastinya Apalagi Kalau boleh kita bilang Harga Moge Nggak pernah ada istilah Kata turun Moge kan tiap tahun Tahun harga barunya naik Yang otomatis Dampaknya adalah Harga secondnya juga naik Sedangkan Kalau kita bilang Mobil yang paling laris apa? Avanza Mobilio Agia Aila Tiap tahun Jangankan kita ngomong Jet 800 dari 2013 ke 2020 Baru setahun dipakai aja Sudah pasti turun kan Tapi kalau Moge beda cerita Itulah sebabnya buy back Tetap kita janjikan customer Kapanpun customer butuh uang Mereka nggak berasa Beli Moge itu Sebagai sesuatu yang konsumtif Bahkan malah bisa profit lah Seperti itu Betul banget Jadi kalau Saya hanya nambahin Dari Mas Joe yang tadi jawab Itu sudah cukup lengkap ya Jadi Samping Mas Joe yang tadi sudah sampaikan Saya menambahkan bahwa Alhamdulillah Kita punya 3 cabang Jadi kelebihan Meli motor di RNG Pertama Jadi teman-teman Tidak perlu lagi Untuk Lihat sana Lihat sini Karena di dalam satu tempat Kita sudah menyediakan motor Yang saya bilang Cukup banyak Dan Contohnya di RNG BSD sendiri Kita bisa menampung motor Sampai dengan 60 unit 60 unit Dari RNG BSD ini Bisa sampai dengan 60 unit Jadi Kalian tidak perlu Lihat sana Lihat sini Cukup lihat disini Motor yang mana Yang kalian mau lihat Yang mau keambil Tinggal negosiasi harga Dan Diling Jadi simple Dari CC 2,5 Sampai dengan 1.200 Bahkan 1.600 pun Kita juga ada Segmentasi 250 Kelas 2,5 Ninja misalkan Atau R25 Misalkan Walaupun sebenarnya Bukan segmentasi kita Yang kita incer ya Karena ada beberapa motor Yang ajakin tuker tambah Mas Hazel Terpaksa kita harus ambil Dengan kondisi Harus bagus Motor tersebut 2,5 nya Biasanya kita suka Adain tuh 2,5 Karena konsentrasi Bisnis kita adalah Segmentasi 600 CC ke atas Jadi Sekarang kita juga Sudah merambah Ke segmentasi Harley Davidson Jadi Mulai dari Kelas-kelas Poster Softail Bahkan sampai Kelas touringnya pun Di RNG Motorsport Kemang Maupun di BSD Kita juga sudah Menyediakan Jadi So buat teman-teman Ya disinilah Teman-teman bisa ngeliat Bisa cek langsung Bisa tanya-tanya aja Dan kita juga menyediakan Fasilitas pembelian Secara kredit Artinya teman-teman Nggak perlu Bayar cash Ya lu sebagai seorang pengusaha Pastinya paham Dimana Uangnya Mau di Spend lagi Buat berbisnis Nah Spend lagi Buat hobi Jadi Ya disini Kalian bisa tanya-tanya lah Mas Hazel Nah itu dia guys Kelebihan Kalau kalian Membeli motor Di RNG Ya Bukan lagi Kalau kalian Nyari di satu showroom Misalkan nyari motor Z800 itu Misalkan Satu showroom kan Nggak ada nih Ya Disini punya Stock banyak Jadi bisa lebih dari Dua unit ya Untuk Z800 sendiri Mas Hazel Satu showroom aja bisa Tiga unit Tergantung Ketersediaan barang Biasanya kita menyediakan Bisa lebih dari Lima lah Oke Baik Oke lanjut ke Pertanyaan ketujuh Nah kan RNG sendiri Udah terbentuk Dari 2016 ya Showroomnya Showroomnya Dari 2016 Dan awalnya kan 2012 Dari Awal 2012 Sampai Tahun ini 2020 Pencapaian terbesar Apa yang Pernah didapatkan oleh RNG Motorsport Dimulai dari Om Radi Kalau dibilang Pencapaian besar Ya Kalau kita bilang Kita gak boleh Merendah juga Tidak boleh Tidak mensyukuri ya Cuman Patut bersyukur Wajib Kalau dibilang Pencapaian terbesar Apa ya mas Kira mas Ya Mungkin dari teman-teman semua Kalau teman-teman semua Nyari moge Yang Ya mungkin ya Optimisnya adalah Mereka pasti menghubungi Pertamanya dari Ke RNG Motorsport dulu Kalau cari moge Jadi Dibanding yang tadi Mas Hazel bilang Saya cari moge Tapi bingung Budget 170 juta Daripada mereka Mencelok ke Showroom A Showroom B Showroom C Mereka datang Ke RNG Motorsport Karena Soknya banyak Dan istilahnya Boleh dibilang followers Gak berkata bohong lah Istilahnya Sekarang Per hari ini Kebetulan kita sudah Hit 300 ribu followers Alhamdulillah Terima kasih banyak Ya kita sempat cek-cek lah Se Indonesia Kita pedagang motor bekas Bahkan Showroom motor baru pun Ada beberapa yang Sudah kita lampaui pencapaiannya Buat kita berdua pribadi Bukan sebagai Sebuah kesombongan Tapi Kepuasan tersendiri lah Eh kita dagang motor bekas Motor second Bisa dapat kepercayaan Sampai 300 ribu Follower sih Sesuatu yang Lumayan membanggakan lah Buat kita berdua Istilahnya seperti itu Pencapaian terbesar Ya Yang pasti Rasa percaya Dari teman-teman semua Yang untuk Nonton di youtube channel RNG TV Maupun di instagram RNG Motosport Pencapaian terbesarnya adalah Percayaan daripada teman-teman Menurut saya sih itu mas Di samping itu Alhamdulillah Dari Ya Istilahnya usaha Yang kita mulai dengan niat Dan Boleh dibilang awalnya Tidak terlalu modal Terlalu besar Bisa punya 3 cabang Mungkin sudah sangat kita syukuri Dan Asal teman-teman tau semua 3 cabang RNG Motosport itu Sekarang menghidupi Ber Puluh-puluh kepala keluarga Lebih dari 30 kepala keluarga Ya Itulah Kepuasan batin Buat kita berdua Jadi istilahnya Dengan RNG Motosport Semakin maju Ada banyak kepala yang Bisa Tetap Melanjutkan nafkahnya Di sini gitu loh Itu ada sedikit Kepuasan batin sih Dari hal-hal seperti itu Betul Menciptakan lapangan pekerjaan Salah satunya itu mas Azul Oke Baik Kita lanjut ke pertanyaan saya Pertanyaan ke belakang Nah kan lagi Kondisi pandemik Corona Seperti ini kan dong ya Nah pasti Om udah mikirin dong Untuk kedepannya RNG gimana Di tahun ini Dari 2020 Nah next project Apa yang Om Randi Dan Om Jo lakuin Untuk kedepannya Di RNG Motosport Selepas COVID-19 ini Ada suatu misi besar Yang akan kita laksanakan Mudah-mudahan Itu bisa tercapai Dan doa Dan dukungan Daripada teman-teman semua Yang pasti di bidang Segmentasi otomotif juga Nah mungkin kita akan merambah ke Untuk detailnya mungkin nanti Kita informasikan lebih lanjut lah ya Kita akan Silent dulu ya Jadi yang pasti Biar surprise Biar surprise Jadi ada satu project Yang sedang kita kerjakan Mudah-mudahan Ini bisa berhasil Bisa menambah lagi Jumlah lapangan pekerjaan Di Indonesia Karena selepas COVID-19 ini Kemarin saya baca Hampir sekitar 2 juta orang Yang ada di Jakarta Yang kehilangan pekerjaan Mas Hazel Nah coba kita Sama Mas Jo Kita lagi bikin nih Gimana caranya Ya paling gak kita Gak usah membantu Sebanyak itu ya Apa yang kita bisa kerjakan Di RNG ini Dalam skup yang kecil ini dulu aja Paling gak bisa mengurangi Beban daripada Orang-orang terdekat Atau orang-orang terdekat kita Yang gak kerja gitu mas Kita lagi coba bikinin progresnya nanti Jadi hari ini berbarangan Dengan pencapaian kita Di Instagram 300 ribu follower Ya Mas Rambil Alhamdulillah Percayaan teman-teman Sudah 300 ribu follower Terima kasih banyak ya Thank you Dan jadi sebagai wujud Terima kasih Dan syukur kita Istilahnya Dari RNG Group Yaitu RNG Motorsport Dan Fast Automobil Kita berniat untuk bagi-bagi THR Sebelum Idul Fitri tiba Dan Buat teman-teman semua Buruan ikut Sudah kita upload Di Instagram Per hari Minggu Tanggal 10 Mei 2020 Dimana pengumumannya Hanya satu minggu Yaitu pada tanggal 17 Mei Hari Minggu juga 2020 Total hadiah Puluhan juta rupiah Untuk banyak pemenang Jadi boleh dibilang Apa sih persyaratannya Yang pertama Oke pertama Dengerin teman-teman Kita gak minta muluk-muluk Gampang Karena niatnya memang berbagi Ya Hal baik apa yang akan Teman-teman semua lakukan Setelah Covid-19 Atau Corona ini Berlalu di Indonesia Itu pertanyaannya Jawab Di sana Dan juga Sertakan Istilahnya Tag 3 teman-teman kalian Dan gujuk teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian Juga follow RNG Motorsport Follow Fast Automobil Dan juga follow Jual Mobil Jakarta Jadi nanti persyaratannya Bakal ditulis setelah Penjelasan ini Ya Mas Hazel Tolong dijelaskan Supaya lebih praktis Jadi persyaratannya Coba diulang lagi Follow RNG Motorsport Follow Fast Automobil Dan follow Jual Mobil Jakarta Untuk komennya dimana Om? Komennya yang pasti Karena ini memang kita fokuskan Di Instagram Buat teman-teman RNG TV Buruan Buka Instagram RNG Motorsport Kolom bagi-bagi THR Pada tanggal 10 Mei 2020 Dan yang terakhir Yang pasti Boom like Share Repost Ataupun Membuat video kreatif Tentang RNG Motorsport Ataupun Fast Automobil Tentunya bakal Bikin peluang Untuk jadi pemenang Semakin besar Betul teman-teman Nah jadi teman-teman Manfaatinlah THR ini Mudah-mudahan Sangat berguna Buat seluruh teman-teman semua Alhamdulillah Puluhan juta yang kita kasih nanti Dan Mudah-mudahan yang pastinya Kita minta doa sama-sama Untuk kita selalu diberikan keberkahan ya Itu aja Oke So guys Apa lagi guys Udah giveaway motor Terus ada THR juga Puluhan juta Siapa tau yang menang giveaway motor Adalah orang yang dapet THR juga kan Bakal lebih menarik Gak apa-apa Istilahnya Pokoknya total hadiahnya puluhan juta Untuk puluhan orang pemenang Jadi kali ini kita bener-bener berbagi Jangan takut Kalian kasih jawaban yang bagus Tag tiga teman kalian Insya Allah dapet kok Puluhan orang yang bakal menang Puluhan juta rupiah dari RNG dan fase automobil ini Jangan lupa abis ini langsung cek IG nya RNG Motorsport dan cari postingannya ya Ya pastinya Jangan lupa komen Oh iya Pastikan Instagram nya jangan di private Ya betul Jangan fake account Dan jangan keluarga RNG juga gak boleh Langsung berikutan kelas aja berarti gak boleh Ya baru berikutan main Oke kita lanjut ke pertanyaan terakhir sebelum ke Penutup Ya Ada masukan dong buat temen-temen subscriber dan follower dari RNG Gimana Masukan dari Om Joe dan Om Andy untuk temen-temen kita Kayak misalkan ya Kayak temuran agel lah Dikasihnya kayak Apa namanya Ya Motivasi Motivasi kali ya Dari Om Joe dulu Nah jadi Boleh dibilang Apa yang kita sharing Mungkin buat temen-temen yang nonton Agak panjang cerita Tapi memang Cerita kita memang agak panjang Jadi untuk menjadi sebuah Showroom RNG Motorsport Yang seperti sekarang ini Banyak liku-liku yang sudah kita lewati Jadi Basic nya Istilahnya yang pengen kita sharing ke temen-temen Semua disini yang nonton Yang kita percaya Mungkin rata-rata masih Usia muda di bawah 40 atau bahkan 30 tahun Masih mencari jati diri Buat temen-temen yang mau usaha Yang penting Niatnya Dan lakukan usaha itu Yang memang dari dalam hati Kayak misalnya Saya seneng naik motor Saya seneng punya motor Mas Randi juga Sampai akhirnya kita bisa Punya showroom seperti ini Ya istilahnya ya Dari berkat Apa yang kita lakukan Memang Kita Passion kita disitu Jadi gak harus Semua temen-temen setelah nonton ini Kalian harus buka showroom motor Enggak Buat temen-temen yang hobi masak Kenapa gak coba buka restoran Buat temen-temen yang hobi Modif mobil Kenapa gak Coba masukin warang Misalnya dari Cina Masukin spare part Jalan selalu ada Yang pasti selama kita berdoa Dan berusaha Jalannya Insya Allah pasti ada sih Nah itu masukkan dari Nah itu masukkan dari Akjo Sekarang dari Mas Randi Oke Buat temen-temen sahabat RGTV semua Mungkin kita belum ada Kita bilang kita Belum sukses selama Sasel ya Karena kita masih banyak belajar Jadi disini Kita hanya sharing Saya mengajak kepada seluruh temen-temen sahabat RGTV Yang pertama adalah Saya sampai catat di sini Biar jangan sampai kelupaan Yang pertama Niat baik Jadi temen-temen ketika harus melakukan sesuatu Baik itu pekerjaan Harus disertai dengan niat yang baik Jadi pertama kalian harus punya niat baik Disertai dengan ridho daripada orang tua kalian So buat kalian yang mungkin orang tuanya masih hidup Alhamdulillah sampai saat ini Atau yang sudah mungkin sudah meninggal Jadi meminta ridho itu adalah sesuatu yang sangat mulia Jadi niat dan meminta ridho dari orang tua Itu kunci yang pertama Mas Hazel Yang kedua menurut saya adalah Bekerja sesuai dengan passion kalian Mas Joe tadi sudah sampaikan Passion itu apa aja Boleh di bidang motor, mobil, bidang pesawat, bidang masak, bidang komputer Atau bidang apapun Dimana kalian sangat senang terhadap pekerjaan itu Kalian lakukan Oke Sesuai dengan passion Yang ketiga adalah Saya tadi sudah catat lagi Karena ada empat menurut saya Konsistensi dan pantang menyerah Jadi dimana temen-temen semua harus konsisten terhadap apa yang kalian kerjakan Jangan gampang banget menyerah Ayo semangat Kalian bisa Kalian bisa Kalian bisa Percaya diri Ya konsistensi Dan yang terakhir adalah Berbuat baik kepada seluruh manusia Dimana yang paling dekat adalah kepada keluarga dulu Kepada teman-teman Dan terakhir kepada seluruh Kalian banyak Jadi teman-teman harus bisa berbuat baik Menurut saya Empat kunci itu cukup kalian lakukan Nanti yang kelima Hasilnya nanti dari Allah SWT Jadi hasil kita tidak pernah bisa memprediksi Saya dan Mas Yonatan juga pasti Tidak pernah memprediksi Kita sampai saat ini bisa punya 3 showroom Dan mempunyai bisnis-bisnis yang lain Dan Ya itu hasilnya dari Allah sendiri ya Karena kita ngejalanin 4 hal tadi Menurut kita Dan Allah sendiri yang akan kasih hasilnya Itu menurut saya Mas Hazel Baik Mas Randy, Mas Jo Makasih Udah kasih saran dan motivasi Kepada teman-teman semuanya Iya Oke Itu aja guys Video kita kali ini Jangan lupa Klik like Comment Subscribe Dan jangan lupa Katengin terus Channel ini Karena kita masih ada Video-video selanjutnya Mengenai tentang giveaway Pastinya Jangan lupa ya bro Alhamdulillah tuh Ayo Mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Yang nonton Di video R&D TV ya Mas Iya Oke See you Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax